. Semangat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, kembali datang di bulan Agustus. Segenap masyarakat Indonesia menggelar berbagai lomba seru menikmati momen kebersamaan, salah satunya di Kecamatan Lewimunding Kabupaten Majalengka. Peringatan tanggal 17 Agustus tahun 2022 di Kecamatan Lewimunding Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat. Dimeriahkan dengan iring-iringan atau konvoy yang berupa atraksi hias, dan biasanya hiasan ini menampilkan hasil bumi, atau berupa hal yang berkaitan dengan peringatan Hari Kemerdekaan yang dikemas dengan, kreasi masing-masing dusun atau desa. Kemeriahan memperingati hari kemerdekaan tak hanya sampai di situ saja, biasanya di setiap dusun atau desa di berbagai kecamatan sering mengadakan kegiatan lomba, contohnya, seperti lomba joget dari desa Banjaran, lomba memasukkan pensil ke dalam botol yang dimeriahkan ibu-ibu desa Panjalin, lomba mengambil uang pakai mulut di buah pepaya, lomba balap karung di desa Gelok Mulia, dan desa Panjalin Kidul kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka. Adanya lomba di hari kemerdekaan, bukan hanya untuk menambah rasa nasionalisme, tapi bisa juga menghibur diri, orang lain, serta sebagai interaksi sosial antar warga. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77, salah satu kampung yang ada di Kabupaten Garut Kecamatan Cibatu, Desa Wanakerta, Kampung Angkrek menggelar acara seni yang telah lama hilang hampir beberapa abad baru digelar kembali. Gelaran seni Sasapian ini sangat menghibur warga yang ada di kecamatan Cibatu. Walaupun tanpa ada diadakannya arak-arakan seperti tahun kebelakang, namun warga Kampung Angkrek berinisiatif menggelar acara hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 di kampungnya. Salah satu tokoh Kampung Angkrek saudara Bapak Eli, dan Bapak Mastur, Bendahara, dan Sekretaris Kampung Angkrek dengan menggelar acara seni Sasapian ini, tidak lain untuk supaya generasi muda jangan lupa akan budaya, dan seni yang ada di lingkungannya, karena tahun ke tahun seiring majunya zaman, anak muda sudah lupa akan seni, dan budaya. Tutur Bapak Eli dan Bapak Mastur dengan tegas. Dari Jawa Barat, Tim Baskoro TV, mengabarkan.